Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kuswana Desaku Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memperkenalkan kepada sempat semua Alat tradisional Yaitu pawon Nah apakah itu pawon Simak terus videonya ya Bagi yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang di channel saya Dan jangan lupa subscribe ya Agar channel ini semakin berkembang Sobat Kuswana Desaku Ini adalah pawon Atau tunggu tradisional Pawon ini memiliki ukuran Panjang 74 cm Kemudian lebarnya bagian belakang 28 cm Dengan tinggi 22 cm Sedangkan lebar untuk bagian depan Yaitu 36 cm Kemudian bagian atas memiliki 2 lubang Dimana lubang yang bagian depan Berdiameter 20 cm Kemudian lubang bagian belakang Berdiameter 18 cm Dengan 3 tonjolan Fungsi tonjolan ini adalah untuk memberikan Ruang Jika diatasnya diletakkan alat masak Seperti wajan ataupun ketel Agar apinya keluar dari celah-celah ini Untuk harga pawon ini Di daerah saya berkisar Antara 120 sampai dengan 130 Pada bagian depan Terdapat lubang Dengan ukuran 20 x 13 cm Bahan dari pawon ini Bermacam-macam Ada yang terbuat dari tanah niat Batu jenis cadas Kemudian ada juga yang terbuat dari Batu bata Kemudian dicor Bentuk pawon itu sendiri ada 2 Memanjang dan juga bulat Pawon ini Masih banyak digunakan Di daerah Banyumas Berbalingga Dan sekitarnya Mungkin itu Sekilas tentang pawon Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Ataupun kekeliruan Dalam penyampaian Tetap cega kesehatan Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton